Kemudian Pekadilan Selatan Pekawai berdewas menyentuh konflik kepentingan, konflik internal. Tari pagi sebetulnya kami sudah melakukan rapat umum ya, apalah istilahnya audiensi, audiensi antara Pekawai dengan pimpinan, jam 19.09 sampai jam 19.11, ada sekitar 300 ribu BKW, sebagian besar dari ketik-ketik yang terindakan. Kami sampaikan, ada berlima pimpinan lengkap di sini, kami sampaikan permintaan maaf kepada BKW. Juga dalam penanganan perkara pesakas ini yang menimbulkan kegaguan di internal KPK. Kami sampaikan sekali lagi bahwa tidak ada pegawai KPK yang salah permasalahan tugas dan wajibannya. Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Kalau ada kelalaan, kalau ada kesalahan, kalau ada kekilauan, itu tanggung jawab pimpinan. Sudah saya sampaikan lewat bilis, teman-teman sudah ketahui bersama pada pimpinan. Jadi juga banyak menghasilkan dari teman-teman, dari BKW, bagi pendidakan, bagi kegiatan yang lain, yang berlangkah KP yang berdepan. Kita sangat pimpinan dan BKW, saling terbuka, tapi kita sudah mendengarkan dari staff, karena ada wanganan pimpinan yang tidak ada sebagai orang tua, dan kami sudah memastikan kepada teman-teman BKW, pimpinan akan semakin kompak, kami tidak akan mundur sampai ada jabatan kami sesuai dengan dandang. Itu yang beberapa hal yang kami tetangkan kepada teman-teman BKW sekali lagi, kalau tidak ada pimpinan yang minggu lalu, itu juga sangat menikahi hati BKW, ya, mungkin ada yang patahan dan seterusnya. yang tadi saya pikir sudah menjadi waktu untuk rekonsiliasi tadi-tadi, jam 9 sampai jam 11, hukuman berdurut langsung dengan hangat, dan semua terbuka untuk menyampaikan pendapatnya. selamat menikmati.